Hai motorbit 2021 dudukan bautap oligardan udah selek seperti ini kok bisa ya gimana ngencenginya ini mungkin penuh dengan otot yang sangat kuat ya langsung saja kita perbaiki tanpa dibongkar juga bisa teman-teman aman ya aman banget nah langsung saja kita proses pengeboran seperti ini setelah proses pengeboran kurang lebih dalamnya satu senti langsung kita proses pengetapan nah usahakan saat proses pengetapan dan pengeboran itu harus lurus supaya tidak terjadi kemiringan kalau misalkan miring nanti ada celah jadi olig bakalan tetap ada rembesan ya Nah perhatikan seperti ini tuh itu kan ada serbuk-serbuk gram ya yang masuk ke dalam ada memang teman-teman ya tapi nanti kita akan semprot semprot pakai kompresor karena gram-gramannya nggak masuk ke dalam semua jadi dia nempel di pintu belakang nah sebagian gramnya nempel di tapannya ya tapan tersebut nah kemudian tinggal kita semprot dan sangat cepat sekali ya enggak enggak butuh waktu yang lama ini nah semprot tuh nanti dia si gram-gram yang ada di pintu belakang dia keluarnya bareng dengan oligir yang bekasnya semprot aja pakai kompresor ya Nah kemudian gunakan recoil seperti ini untuk recoilnya M8x125 ya jadi bautnya tetap masih menggunakan baut yang original tidak diperbesar Nah harusnya ya saat proses pemasangan seperti ini dikasih benang teman-teman di bagian centilanya supaya ketika kita tusuk itu centilanya enggak masuk ke dalam dan usahakan harus rata mendam ya jangan sampai ada celah supaya nanti ring aluminium bisa rata Nah ini saya terlalu buru-buru jadinya saya lupa dikasih benang teman-teman saya kira cuma nempel di pintu belakang saja centilanya ternyata centilanya masuk ke dalam teman-teman teman-teman Nah ketika saya semprot sudah tidak keluar lagi saya kasih template sudah tidak kena untuk centilanya Nah terpaksa saya harus bongkar lagi gigi rasionya untuk mengambil centilanya itu harusnya pakai benang teman-teman Nah kalau buat teman-teman pakai benang ya Nah disini saya juga memastikan saya langsung bongkar untuk memastikan bahwasanya tidak ada gram-gram yang sisa di dalam nih teman-teman bisa lihat nih ini asli teman-teman saya bongkar saya lihat tuh cek buka gigi rasionya coba lihat adakah disitu serbuk-serbuk besi ada tidak tidak ada kan aman ya teman-teman karena tidak masuk ke dalam semuanya karena ikut tadi dengan oligir tuh lihat malahan bekas olisa ya tuh bekas tangan saya ada nempel tuh warna hitam nah sambil dibersihkan saja ya bersihkan nih pakai bensin itu ada bekas tangan saya tuh bekas olisisanya juga kita bersihkan mumpung dibongkar jadi kita bersihkan saja pakai bensin ya teman-teman bagian gigi rasionya juga kita bersihkan saya cari-cari centilan recoilnya itu nggak ada di di bagian sini adanya di bagian belakang sini nanti ya Nah jadi buat teman-teman jangan sampai seperti ini motor masih muda baut oligir dudukannya udah selek gimana ngancenginya harus pakai perasaan ya jangan sampai terlalu kenceng biar enggak terjadi kayak gini sayang ini motor baru kok udah selek ya jadi harus rapih proses pengencangannya Nah saya cari disini teman-teman nah ada tuh kalau pakai benang benang ini bakalan bisa keluar nanti kita tarik saya lupa nih nggak pakai benang tuh udah kita ambillah udah jong-jong ya kalau udah terambil kalau misalkan nggak kita ambil nanti dia bersirkulasi sama oli nantinya ke gigi bakalan rusak rogol jadi harus diambil ya berbahaya sekali kalau centilanya nggak sampai diambil karena itu besi teman-teman ya stainless kuat nantinya rompar rompal langsung kita pasangkan lagi udah beres cara bongkarnya mudah sekali buka CPT buka bau di 10 disini buka roda buka kenal pot Nah untuk pemasangan bau di ini juga harus diperhatikan ya nah yang atas ini rada panjang yang pendek-pendek itu di belakang dua biji nah jadi kurang lebih satu jarian ya satu senti untuk panjangnya kalau misalkan mendem berarti kependekan kalau kepanjangan berarti terlalu panjang nah cara pengencangannya juga pengencangan ini harus diperhatikan juga ya karena udah saya pernah tutorial kan cara pengencangan bau secara manual itu ketika bau sudah kencang menggunakan kunci ataupun menggunakan tangan kemudian diputar lagi kurang lebih 30 derajat untuk pengencangan yang maksimal seperti itu teman-teman cara pengencangannya silang nah udah beres tinggal pasang semua komponen-komponennya sekarang tinggal kita pasang lagi bautnya dan diperhatikan ring aluminium nya itu harus terpasang ya untuk mencegah kebocoran ataupun rembesan-rembesannya nah cara pengencangannya seperti ini nah setelah kencang seperti ini nih kita putar lagi dikit nah sekitar 30 derajat udah itu udah cukup jangan langsung dipaksakan nanti do lagi ya kalau udah dirokel seperti ini nggak bakalan do lagi paling-paling bautnya bisa patah karena recoil itu termasuk kuat banget pasang oleh gearnya ya seperti ini masukin lagi kemudian kasih apa namanya bau dan ring ring mau ring aluminium ataupun ring tembaga nah ini saya tambah ring tembaga ya karena sebelumnya nggak ada ringnya oke jadi seperti itulah tutorialnya mudah-mudahan bermanfaat